assalamualaikum sobat kali ini mak jahit akan membuat tutorial pola atasan dengan ploy hadap di depan ini untuk baju ngantor bisa baju santai bisa atau ibu hamil juga bisa oke langkah pertama kita membuat pola dasar dulu ya muka dan belakang untuk yang depan tidak pakai ploy tidak pakai kubnat tapi di sekeng atau diambil samping untuk yang bagian belakang badan belakang tetap pakai kubnat atau skengan ya tambahan karena ini bu leher bulat ya ini leher aslinya dikurangi 3-4 cm nah ini yang kita arsir ini ya ini di nanti dipotong untuk tambahan ploynya ya ini karena ini di modelnya di warna pola sendiri ya untuk yang ini merah nah ini badan besarnya ini merah ya untuk ploynya kita pakai biru jadi ini disendirikan nah ini dari pola asli kita tambahkan 10 cm ini ya 10 cm ini nanti lipatan nanti kita gunting sendiri-sendiri karena beda warna untuk tangan karena tangannya tumpuk untuk yang panjang ini ini lengan licin kita buat polanya seperti biasa yang di arsir biru untuk tumpuannya ini karena dia pakai manset ya manset kecil atau ban kecil lainnya kita bikin lurus dari JOKO kita luruskan ke bawah nah seperti ini ini untuk mansetnya manset di tangan sama dengan ukurannya ya lingkar lingkar apa ini lengan yang diatas siku ya diatas siku nah press ditambah 2 cm untuk lapisan leher atau bisban kita buat potong serong kain potong serong oke untuk lebih jelasnya kita potong satu persatu dari pola ini agar bisa difahami selamat menikmati selamat menikmati ini cara memotongnya ya ini potongan atau pola yang sudah kita buat tadi sudah kita pecah satu persatu ini untuk dalamnya atau isinya ploy ini ya ini lipatan disini lipatan satu kali potong ini tadi kan 10 cm ya nanti jadinya 20 cm ini untuk yang bagian depan dua kali potong karena disini nanti kita sambung atau kita pasangkan potongan yang biru untuk belakang untuk belakangnya tetap dua kali potong karena disini kita pakai late straight thing jepang atau belakang ya untuk tangan dua kali potong untuk kanan dan kiri yang birunya untuk yang merah dua kali potong kanan dan kiri ini untuk mansetnya lipatan dua kali potong untuk kanan dan kiri untuk kerupnya disini ya ban tangan ini terus ini kain potong serong satu kali potong ini potongan dari atasan yang biru ini boleh hadap depan depan depannya dua kali potong depannya dua kali potong ini badan belakang lipatan satu kali potong itu nanti di bagian leher belakang ada kancing satu ya ini kain potong ini kain potong serong untuk lapisan leher ini lengan panjang biru dan yang ini lengan pendek karena lengannya tempuh ya ini manset cara menjahit atasan ploy hadap depan ini kombinasi polosnya kita pasang dulu kita jahit di bagian depan nah ini kita gandeng dulu ya nah seperti ini kita gandeng kanan kiri setelah itu di bagian atas dilipat ini dijahit se lebar atau setinggi kira-kira 7 cm nah sudah membentuk kita lipat ya dan membentuk lipat hadap nah seperti ini setelah itu kita gandeng kanan dan kiri ya untuk di bagian belakang tidak perlu memakai sereting karena ini model plus atau longgar jadi cukup kita kasih kancing satu aja jadi ini kita belah sekitar 8 sampai 9 cm ya ini dibelah kita kasih viselin atau kancing kain potong serong ya dijahit lalu dibalik seperti ini nah ini untuk bagian belakang cukup seperti ini aja jadi hanya dibelah ya nggak usah potongan jadi untuk yang belakang lipatan nah seperti ini selanjutnya tangan tangannya tumpuk nah ini bagian yang pertama lengan licin untuk di bagian bawahnya pakai laser ring jepang nah ini jadi lengannya press body seperti ini ini ada lengan tumpuk nah lengan pendek tumpuk ini dikasih manset atau ban kecil ya ini di bagian atasnya gembung atau kalau ini dikasih kerut ya kerut nah jadinya nanti kalau di pakai gembung seperti ini oke setelah lengan double kita gandeng lalu kita pasangkan di kerong lengannya nah seperti ini kita pasang jangan lupa untuk di bagian bagian ketiak tangan untuk sistem kita mak jahit tangan maju 1 cm jadi antara jahitan badan dengan lengan tidak sama selisih 1 cm oke selanjutnya yang terakhir kita pasang bisban leher nah seperti ini kita pasang bisban di lehernya untuk memperindah atau lebih rapi ya nah seperti ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati